Kenapa bisa berdamai? Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Mas Rizky alasan dilakukannya restoratif justice cukup jelas yang pertama setelah bertemu dan dilakukan komunikasi antara Mas Bilar dengan persangka kita sudah mengetahui motif dari tersangka apa mungkin dari rekan-rekan media juga sudah mendengar dan di saat itu juga Mas Rizky Bilar dan Mbak Lesti memiliki rasa ibah karena mengetahui Pak Tersangka ini merupakan seorang ayah dari beberapa anaknya kemudian dimana juga yang bersangkutan telah diperhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat menafkai keluarga dan anak-anaknya itu yang mengakibatkan beberapa poin-poin yang akhirannya Mas Rizky dan Mbak Lesti memutuskan untuk sudah memaafkan yang bersangkutan dan mengharapkan yang bersangkutan tidak mengulangi kembali apa yang telah diperbuatnya itu kalau dari segi kerugian yang dialami Rizky dan Mbak Lesti itu cukup besar apakah rugi di material apabila rugi ke psikis Pak? kalau secara kerugian mungkin bisa diarahkan kepada secara psikis ya karena kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi apabila telah dilakukan ancaman seperti itu apabila kemungkinan kita abaikan ternyata benar terjadi kan itu mengakibatkan perugian yang lain lagi tetapi pada intinya dengan kita melaporkan kepada kepolisian ini membuka komunikasi antara si tersangka dengan korban artinya apa? kan yang tersangka mengancam mana Rizky Bilar, mana Rizky Bilar, kasih tahu Rizky Bilar nah ya sudah, kita bertemu dengan cara kita melaporkan akhirnya kan terjadi komunikasi di situ apa yang diinginkan oleh tersangka, didapat oleh tersangka dengan kehadiran yang Rizky jadi saya rasa seperti itu sih itu butuh berapa lama dari pihak penyidik untuk menggait atau menangkap? secara keseluruhan proses hanya kita selesaikan dari tanggal 10 ke 22 sekitar 10 hari, 11 hari